Saudara jelang sidang kasus pembunuhan Yoso Huta Barat yang akan dilanjutkan Senin besok, apa strategi yang akan disiapkan oleh tim pengacara? Kita akan bahas pada petang hari ini, saudara. Bersama dengan kami sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Kuasa Hukum Eliezer, Rony Talapesi, dan juga Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho. Selamat petang, Pak Hibnu, dan juga Bung Rony, sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilo, Bang Rony, sehat-sehat. Selamat petang, Prof. Hibnu, Mbak Nilo. Saya ingin ke Bung Rony dulu, sudah satu pekan ditunda, akhirnya besok sidang lagi. Apa persiapan yang sudah dilakukan? Ya Mbak Nilo, persiapan dari tim penasihat hukum tentunya kami kemarin ada satu minggu yang lebih ada waktu untuk mempelajari berkas, mendalami berkas ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan kan. Mengingat besok agendanya yang didatangkan adalah dari anggota kepolisian, dari Polres Jaksel, dan dari Propam, Mbak Bespori ya. Itu besok ada beberapa catatan yang nanti kami besok akan tanyakan kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan. Ada 10 saksi besok ya, semuanya anggota polisi, Bu Rony? Betul, besok 10 saksi, semuanya anggota Polri. Ada yang diantisipasi oleh kuasa hukum? Ada beberapa catatan yang terkait dengan barang bukti, kalau sebelumnya pernah disampaikan bahwa yang sopir ambulans ya, kalau rekan-rekan pernah mendengar kesaksian dari sopir ambulans ya, menyampaikan terkait dengan ada anggota Propam yang ikut mengantar, kemudian yang ikut dalam proses dari rumah durian 3 ke rumah sakit Bayanggara. Nah itu ada beberapa catatan kami. Terus kalau rekan-rekan mengikuti juga terkait yang sudah disampaikan oleh saksi-saksi di kasus Obsession Justice ya, terkait dengan kedudukan klien saya bahwa waktu di TKP ketika para saksi ini dari yang Polres Jakarta Selatan itu, anggota Polres Jakarta Selatan sempat menyampaikan bahwa melihat klien saya dengan situasi panik ya, panik, kemudian cukup, kemudian sempat ditegur oleh sodara FS ya, yang menyampaikan bahwa ini Richard telah menyelamatkan keluarga saya, jangan kamu keras-keras untuk integrasi dia. Nah hal-hal seperti itu kan sebenarnya sudah terungkap di persidangan di Obsession Justice ya. Dan itu menguntungkan buat Anda? Betul, karena ini menjelaskan mengenai psikologi dari klien saya ya. Pertama itu, dan kedua terkait dengan relasi kuasa ya, sudah sangat jelas ketika para penyidik dari Polres Jakarta Selatan menyampaikan bahwa Ferdi Sambu merupakan kalif propam, di mana itu bintang dua yang menjelaskan bahwa posisinya sebagai sangat disegani ya, atau sangat disegani ya. Jadi itu yang disampaikan mengenai psikologi terkait dengan kejadian tanggal 8, dan ini juga menguatkan posisi klien saya. Karena kan klien saya ini kan berdasarkan perintah, jadi kalau ini disampaikan para perwira seperti itu, apalagi klien saya yang karya dua pangkat paling rendah ya. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Hibno. Prof. Hibno, kalau tadi disebutkan bahwa siapapun atau saksi yang akan hadir, 10 anggota polisi ini, bisa justru akan menguntungkan posisi Eliezer. Anda sependapat dengan itu? Ya, bisa sependapat, bisa tidak. Yang tidak sependapatnya di mana? Ya, karena besok, walaupun itu polisi semua, adalah bicara bukti. Karena pertanyaannya, seberapa jauh 10 saksi yang dihadirkan besok itu betul-betul memahami, menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya. Kalau memang bisa menjelaskan keadaan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami dalam suatu proses yang tidak ada suatu ketakutan. Tadi yang dikatakan oleh Bang Roni adalah kaitannya hirarki atas sambung. Ini saya kira memang juga bisa menguntungkan. Karena, apa ya, ini besok itu kita jangan sampai bicara ke pangkat. Karena yang besok hadir, terdakwa itu adalah kan tamtama dan pintara. Brigadir. Sedangkan saksi-saksi adalah, kalau tidak salah, adalah perwira menengah. Perwira pertama, kondisi ini saya kira harus dibetul-betul diselaraskan, bahwa ini tidak bicara pangkat, tapi bicara bukti. Karena dari bukti-bukti ini akan menjadikan, apakah nanti terbukti atau tidak. Jadi, betul-betul bahwa persidangan besok itu, walaupun ada suatu hirarkis, tapi ada equality before the law. Bicara subjek hukum yang sama. Ini yang saya kira kita hadapkan, sehingga kayaknya Pak Bang Roni ya harus berani. Besok, kalau memang salah, jangan takut. Dan gitu loh. Prof. Ibnud, tadi kan disebutkan bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan bisa memperjelas kedudukan dari Eliezer. Yaitu misalnya seorang perwira saja takut sama Ferdi Sambo, apalagi seorang Eliezer yang pangkatnya masih berada. Nah, misalnya hal seperti ini, apakah benar-benar akan bisa menguntungkan bahwa Eliezer ini hanya mengikuti perintah saja? Ya, akhirnya kita kembali ke gini, Pak Nilo. Kita kembali pada Undang-Undang Pelindungan Seks dan Kurban. Betul bahwa nanti hakim, jaksa, harus betul-betul menundukkan bahwa seorang saksi yang dihadirkan, itu betul-betul equal, tanpa tekanan, tanpa emosi. Kalau kita melihat sidang kemarin, adalah ada suatu nuansa menurut kami tensinya agak tinggi, dan gitu loh. Nah, besok kalau bisa tensinya direndahkan lagi. Sehingga ada suasana santai, tapi betul-betul mau manai bukti. Tensi siapa? Ya, kan pertanyaannya kemarin kan ada suatu situasi rekayasa lah. Situasi yang sudah kejebak rekayasa kan sampai ancam-mengancam kemarin kan gitu. Dari hakim ke saksi gitu ya? Iya, dari hakim, kemudian jaksa penuntut umum, kemudian situasi pengunjung dan sebagainya. Besok cuman lah, situasi yang betul-betul enjoy, tapi makna terhadap bukti itu ditemukan. Itu yang kita inginkan. Karena kita kembali pada Undang-Undang Pelindungan Seks dan Kurban, itu adalah keadaan enjoy, keadaan santai. Jadi, Anda menilai bahwa ancaman-ancaman yang muncul dalam persidangan kepada para saksi, itu akan bisa membuat saksi tidak berkata justru yang jujur begitu dalam persidangan? Grogi. Grogi. Makanya di dalam pasal 1 Narman Kuhab, pertanyaan persamaan yang bersuat menyudut, pertanyaan-pertanyaan memojokkan, apalagi menjebakkan gitu loh, apalagi mengancam. Itu tidak boleh kan gitu loh. Seberapa jauh mengancam itu boleh? Kalau memang sudah berkali-kali, lah itu baru bisa dikatakan boleh. Oke, ini yang saya kira, tapi itu taktik mbak. Juga enggak salah, tapi jangan sering-sering kan gitu loh. Sehingga keberanian seorang saksi dihadirkan besok, apalagi terdakwa itu dalam keadaan bawahan, berani dengan para perwilannya, hingga semua berjadik baik. Karena bicara inilah bicara bukti yang akan menguntungkan, ataupun merugikan, atau memberatkan dari kesaksian yang disampaikan di dalam suatu persidangan. Oke, jadi Anda menganggap bahwa lebih baik hakim fokus untuk bisa membuktikan pokok perkaranya begitu di sini? Betul. Daripada memberikan tekanan-tekanan? Ya, karena memang tekanan-tekanan itu bisa juga, karena hakim kan pengennya kan mendapatkan suatu bukti yang akurat, jelas. Sehingga tidak muter-muter yang namanya manusia, hakim juga manusia mbak. Jadi kan tidak muter-muter terus sehingga menjadikan sesuatu yang bimbang. Sehingga salah satu trof ya dengan suatu tekanan di ancaman. Itu memang ya baik, tapi sebenarnya kurang baik juga. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Roni dulu. Bu Roni, jadi dalam kalau kita review lagi ke belakang ya, Eliezer kan ini sempat menyampaikan soal ia akan membela Yosua. Apa yang disiapkan untuk pembelaan ini? Apa yang dimaksud juga oleh Eliezer di sini? Iya Mbak Nilo, kan dalam proses pemeriksaan ini kan sudah agenda keempat ya. Dalam pemeriksaan saksi dari ART kemudian terbantakan ya, karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ketika dihadirkan di persidangan. Contohnya saksi dari asisten rumah tangga itu mencabut BAP. Karena tidak sesuai dengan keterangannya dengan saksi dari para ajudan. Nah ini sebenarnya membuktikan bahwa klien saya dalam proses ini menyampaikan ya, yang saya lihat bahwa yang disampaikan oleh klien saya terkait tanggal 4 ya, itu kan kalau disampaikan oleh saksi Susi disampaikan bahwa itu ada inisiatif dari klien saya dipanggil sama Almarhum. Itu kan terbantakan. Karena apa, tanggal 4 itu seolah-olah ada bopong-bopong, kemudian ada larangan. Tetapi tanggal 5 itu kan terungkap di persidangan, ternyata masih pergi ke sekolah TN dan pergi ke mal di Yogyakarta. Nah ini kan sebenarnya hal-hal yang terungkap di persidangan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer mengingat dia sebagai status visi ya. Kalau yang tadi ditanyakan oleh Mbak Nilo, bagaimana ke keluarga korban bahwa dia akan menyampaikan sebenarnya bahwa ini sudah terungkap di persidangan. Nah sikap dari gentle, dari sikap kesatria dari Richard Eliezer dan sikap jujur dari Richard Eliezer, baradah ini, ini yang membuat kami tim penasihat hukum menghargai ya. Dan kami melihat bahwa dari Jaksa Penunggut Umum ataupun Hakim melihat sikap dari Richard Eliezer karena dia berkata yang sebenarnya-benarnya. Jadi nanti persidangan ini kan masih berjalan, kemudian masih ada beberapa agenda saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penunggut Umum, nanti kita lihatlah. Selanjutnya ya, tetapi dalam hal ini Richard Eliezer konsisten. Oke, kalau kita lihat ke saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan besok kan ada yang rata-rata adalah di atas satu senior dari Richard Eliezer. Apakah kemudian nanti Richard Eliezer akan berani untuk membantah ketika ada kesaksian yang dia rasa tidak sesuai misalnya? Ya, kita lihat besok ya, dalam hal ini kan ini terkait dengan masa depan Barada E atau Richard Eliezer kan tentunya. Kan dia sudah menunjukkan bahwa dalam proses persidangan yang sebelumnya, hal yang tidak sesuai dia akan sampaikan. Kan kemudian dari tim penasihat hukum kami menggali ya keterangan-keterangan saksi ini ya. Karena kalau hal yang tidak sesuai pastinya kami akan banyakan. Terkait dengan besok dari saksi yang akan dihadirkan, kami akan lihat seperti apa. Tentunya kami sudah siapkan pertanyaan, kemudian kami sampaikan. Bahwa kami juga akan mengikuti dengan persidangan yang lainnya kan. Ada persidangan Obsession Justice, kemudian ada persidangan juga yang sebelumnya mereka sudah hadir. Bahwa kami ada beberapa keterangan yang menjadi tetepan khusus. Kami melihat bahwa terkait dengan relasi kuasa, itu yang sudah dari awal saya sampaikan ya. Relasi kuasa ini tericat dengan Ferdi Sambo kan sangat jauh. Kemudian kedua terkait dengan patuh dan taat, sudah terus terungkap di persidangan ya. Dari ART, kemudian dari ADC, kemudian dari para penyidik dari Polres Jakarta Selatan terkait dengan patuh dan taat ya. Tapi kan yang menarik sempat disampaikan juga oleh rekan-rekan penyidik yang menyampaikan bahwa merasa ada intervensi kan. Karena mereka juga pun berhadapan dengan pangkat tinggi ya. Nah ini kan sebenarnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kemudian ketika nanti besok akan dihadirkan dalam pemeriksaan, ini tinggal kita teruskan saja Mbak Nilo. Oke, baik. Prof. Hibnu, kalau melihat saksi yang dihadirkan besok ini ada yang juga terlibat dalam perintangan penyidikan. Bagaimana Anda melihat ini posisinya nanti bagi Eliezer? Ya, di sini makanya ada yang disebut saling menjadi saksi dan saling menjadi terdakwa. Ya bukan istilahnya saksi makota, bukan. Tapi saling menjadi. Oleh karena itu di sini konsistensi. Karena saya berpesan sekali, Pak Bang Rony betul-betul konsisten. Karena dari kesaksian-kesaksian yang ada, tampaknya tinggal Eliezer ini nanti yang memberikan suatu kesaksian dari berbagai kasus yang didakwaan di antar rekan-rekan yang ada. Terhadap terdakwa yang lain, kan kemarin Mbak Nilo bisa lihat adanya suatu apa namanya tidak kejelasan. Tidak jelas. Kemudian tidak ada situasi yang sinkron dan sebagainya lah. Mudah-mudahan Eliezer ini besok bisa membuka suatu wacana, membuka suatu keadaan yang sebenarnya bahwa inilah yang terjadi. Bahwa keadaan pemburuan berencana itu dia sebagai kuncinya. Saksi-jaksi sulat. Sehingga kedepannya dengan keterangan Eliezer ini akan memudahkan terhadap pembuktian-pembuktian baik, terhadap terdakwa yang lain, termasuk terkait mungkin artinya obstruction of justice. Sehingga tensi dalam penyelesaian masalah ini tidak terlalu tinggi. Meskipun kalau kita lihat keterangan Eliezer kemudian banyak diri sendiri ya, artinya ada saksi yang kemudian tidak mendukung keterangan-keterangan Eliezer. Itu juga tetap akan bisa menguntungkan Eliezer. Ya, karena dia sendiri yang memang yang betul-betul jisi dan jisi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah ada penilai yang tinggal tergantung bagaimana Bang Roni bisa mempertahankan kesaksianya, kemudian di tingkat persidangan kalau memang ada keliru juga diluluskan, ini akan menjadikan sesuatu yang baik di dalam suatu. Baik. Bang Roni, Anda sudah sempat bertemu dengan Eliezer jelang sidang kah? Tadi saya ketemu. Oke. Ya, sudah siap secara mental untuk menghadapi besok? Atau ada yang disampaikan? Sikap saja. Sudah siap mengucapkan terima kasih kepada Kompas, kepada rekan-rekan yang sudah ikut mengawal kasus ini. Tentunya, tadi sampaikan juga kabar dari orang tuanya yang ada di Manado. Kami tadi sempat ketemu mengobrol terkait persidangan, persiapan persidangan besok. Tetapi kami memang ada review juga kami dari tim penasihat hukum bahwa keterangan Richard Eliezer ini sudah tidak berdiri sendiri bahwa keterangan saksi dari ADC ikut mendukung, kemudian keterangan dari ART juga menyampaikan ada jadi beberapa hal yang terungkap di persidangan ini yang yang menjadi fakta bahwa Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Baik, Bung Roni Talapesi, pengacara berada Richard Eliezer dan juga Profesor Hibnu dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang Sehat Selalu. Terima kasih.